Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Untuk robot kita direkatkan di kalangan orang-orang yang terpilih oleh Allah SWT. Jadi itu program kita pada hari Sabtu malam ahad. Jadi kita nak buat, tapi-tapi kami membuat, kita membuat. Jadi kita serang ketentuan. Mau ikut robot itu lebih baik. Tapi macam mana? Ya? Serumnya? Semangat mana yang kita maklum? Minggu sebelah. Saudara Baduru kita. Ada yang ada bersama dengan kita. Dan esok harinya, jauh telah dijemput oleh Allah SWT. Ya? Dan kalau kebiasaannya, dia duduk surah terkena, seolah segi lidah. Tapi hari yang saya duduk, dia akan dapat seolah haji mahluk. Jadi itulah malamnya sepertinya berapa-apa? Seolah-olah yang saya duduk, dia akan dapat seolah haji mahluk. Jadi, Allah SWT. Ya? Dia baik-baik. Baik. 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 Bila meningkatkan surau, tuntuplah pintu posa itu. Sebab ada sahabat itu yang kaki ampe itu kadang-kadang dia pun nanti kita bekerja. So, juga mau di posa, ditinggalnya udah lama. Jadi, ada berat-berat. Bersambung, saya kan. Tapi, dia mau nanti sepuluh. Jadi, Tuhan, kita akan sayang sampai yang masih tiba-tiba ada. Kalau ada pancing, mudah-mudahan. Jadi, tiap ada tiktok, kita tutup langsung. Kalau ada penggaraan, buka langsung. Itu ada nanti. Jadi, itu adalah pesanan mail. Itu-itu. Sebenarnya, pagi tadi, tengok kayak tiktok, set-set-set. Pusat pancing. Kalau ada Tuhan yang ambil bolog. Jadi, nanti dibiarkan. Jadi, dipanjang tiktok. Yang berikutnya. Terakhir, kita ada jemputan. Dari mana, Ustaz Mahathir Gede. Bersama Ayah Daniel. Ustaz Hafiz. Ke rumah beliau. Pada hari ahad ini. 7 hari kurang. Pukul 11 pagi. Jom. Pukul 11 pagi. Jom. 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 Pakai siap. Jom. Yang mana, hormat dan perciapan sekarang tadi maka dengan itu saya dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Muhammad Masyir guru kita untuk menyampaikan terlalu berkaitan dengan maaf sidra berkaitan sidra dalam korenti selesai ini berkaitan Assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa man walah rabis rahli sadri wa sirri amri wa hanuqadatamir nisani yaftahu khawri Allah mazilil ilman wa fahmanu al-hikna bisalihin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT pada malam ini sepatutnya kita membaca kitab kita pun nama kitab itu tapi anda nyebut dah ya ha awli ha kashkullu khajbi ya jadi sebabkan yang disebut oleh usul diri sepatutnya malam awal hijrah sabtu tapi dah jadi ditampakkan jadi malam inilah katanya kita bercerita tentang hijrah jadi tak ada masalah walaupun sebelum tarikh selapai tarikh jadi yang penting kita mengambil istifadah pengajaran daripada peristiwa hijrahnya Nabi SAW mungkin lapa ini meriah lah masjid-masjid suruh-suruh kita dengan adanya ceramah dan sebagainya sudah tentulah peristiwa hijrah yang berlaku itu mendapat pengajaran pembelajaran kepada kita jadi segala apa yang berlaku kepada Nabi SAW semenjak Rasulullah dilahirkan sampai kewafatannya semuanya dipenuhi dengan pengajaran bahkan sebelum lahir Nabi pun dah ada pengajarannya sebelum Rasulullah lahir dah ada pengajaran yang boleh kita ambil sebab itu kalau kita baca tentang sirah Nabi SAW diadras sirah Ibn Hishab itu rasanya diantara kitab sirah yang paling lengkap untuk orang baca kalau tengok sirah Ibn Hishab dia tak memulakan sirah itu daripada kelahiran Nabi SAW dia kebelakang dia menceritakan sebelum lahir Nabi itu lagi sebelum lahir Nabi jadi banyak kisah-kisah yang menarik sebelum Nabi dilahirkan lagi lah ulama dah menulis dah kisah ayahnya Sirah Abdullah diceritakan terlebih dahulu Sirah Abdullah ini sebenarnya Sirah Abdullah ini dijeritakan hampir menjadi korban kepada ayah ayah lah Abdullah dan ayah dia hampir jadi korban dikorbankan akhir dia ketika dikorbankan macam mana nak buat maka pergi tanya orang bijak pandai pada zaman itu maka kata orang tersebut jangan korbankan cara nak jalan dia kata kamu tebus tebus lah anak kau itu dengan berapa ikut tebus tapi tebus bakal lepih dia itu tak tapi dia tebus dengan undi balik semula berapa tak salah dalam seratus 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 kayu adanya kayu seratus batang kayu diundi semula 99 batang kayu itu untuk 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 tulis itu untuk untuk itu semenayu bahasa arah dia jamal tulis kayu itu nama Abdullah sebatang nama Abdullah sebatang untung 99 batang carung undi cabut yang nak buat itu bayar cabut atau cabut kali kedua keluar juga Abdullah yang untuk dikorbankan kau nak bayar seka untuk batak balik undi balik kali kedua cabut-cabut keluar nama Abdullah lagi sampai lah berapa kali 99 kali yang ke seratus barulah keluar nama untung jadi dikorbankan hampir seratus ekor untung untuk menyelamatkan nyawa Abdullah jadi disemulih dah untung jika naik Abdullah sahaja dia tak semulih Abdullah masuk balik korbankan untung cabut lagi naik Abdullah letak lagi seka untung cabut lagi sampai entah berapa kali tak salah sampai ke seratus kali barulah naik nama untung naik nama untung kayu itu maka terselamat lah sahaja Abdullah maka disembilirlah seratus kontung maka ulama' menyebut Rasulullah s.a.s.w. adalah anak yang terselamat daripada dua orang yang disemulih nabi ini ibnu zabihain digelar ibnu zabihain nabi kita digelar sebagai ibnu zabihain anak berdua orang yang nak disemulih dua kali terselamat yang pertama siapa moyang nabi yang pertama nabi ismail nabi ismail adalah moyangnya nabi s.a.s. bermaksud nabi kita moyang dia atuk dia adalah nabi ibrahim s.a.s. sebab itu di antara adab nabi kita s.a.s. nabi mengatakan ana da'watu abina ibrahim ana da'watu abina aku ini adalah hasil doa ayahku ibrahim tawaduknya nabi s.a.s. jadi nabi itu diberikan orang yang baik berakhlak nabi kata aku ini berkat doa datuk aku nabi ibrahim s.a.s. dalam quran nabi ibrahim berdoa kepada Allah s.a.s. akan dikuniakan zurat yang salih muka rasulullah mengatakan salah satu doa nabi ibrahim itu kepada aku jadi aku ini berkat doa nabi ibrahim alaihissalam walaupun hakikat dia nabi itu diutuskan oleh Allah s.a.w.t maka tawaduknya begitu maka nabi ismail alaihissalam merupakan moyang kepada nabi kita s.a.w.t yang dia tahu kisah nabi ismail alaihissalam terselamat daripada kematian dia ketika mana nabi ibrahim menyembelih dia maka ramai ulama' memberikan komentar memberikan pendapat dan sebagainya jadi yang nama dia pendapat total pendapat maka diantara kata ulama' kenapa nabi ismail tidak putus lehernya ketika disebelih alaihissalam nabi ibrahim alaihissalam yang kita baca itu merupakan mu'jizat daripada Allah s.w.t kita kata itu kehendak Allah s.w.t ya betul kehendak Allah s.w.t tapi kehendak Allah s.w.t ada asbab kehendak Allah ada asbab jalan mudah dia kata kehendak Allah s.w.t orang meninggal dunia kehendak Allah s.w.t orang berkahwin kata-kata orang dah jodoh jodoh tapi kita tak kira ada lelaki yang pergi ngendeng-ngendeng ke orang nikah mesti ada asbab mesti ada asbab pernikahan ada asbab semua kematian ada asbab jadi tidak lut pisau pun ulama' cari asbab kenapa tak lut pisau ya ke hendak Allah yang namakan Allah ya ke hendak Allah maka dia ada kata ulama' tidak lut pisau itu kerana adanya nur nabi muhammad s.w.pada nabi ismail s.w.w. adanya nur nabi muhammad s.w.w. kerana nur nabi muhammad itu ingin dizahirkan oleh Allah s.w.t pada saat dan ketikanya sekerja meninggal nabi ismail kemana lagi zurat maka selama' ulama' ahli hakikat mengatakan bahawa tidak lutnya leher nabi ismail kata adanya nur nabi muhammad s.w.w. yang dijaga oleh Allah s.w.w.t maka terselamat nabi daripada ayah hanya moyang nabi ismail itu yang pertama keberan kisah ayah hanya sayyidina abdullah yang hampir dikorbankan ternazar daripada ayah dia terselamat juga dengan cara yang tadi maka dikatakan nabi muhammad itu ibnu zabihail anak kepada dua orang yang disebelih tak jadi jadi sirah nabi s.w.w. diceritakan oleh Allah s.w.t diceritakan oleh para ulama' sebelum lahir lagi itu menggambarkan bahawa nabi kita ini adalah manusia yang agung manusia yang sangat agung nabi kita ini adalah bukan manusia yang biasa al-imam al-musiri mengatakan dalam burdah dia yakut 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 batu permata merah di kalangan batu-batu ya batu tapi tak sama batu yakut batu yakut ini mahal batu biasa itu tak ada tak ada makna berikut nabi nabi kita s.w.t manusia yang yang hebat jadi salah kalau orang fahamkan ayat quran ambil sekorik kepahaman dengan mengatakan tidak ada perlu kita memuliakan nabi s.w.t tidak perlu kita mengagumkan nabi s.w.t dia manusia macam kita juga itu ambil ayat quran separuh dalam surah Al-Kahfi Allah sebut ayat quran quran innama anabasharum mislukum surah quran innama anabasharum mislukum katakan yang Muhammad anabasharum mislukum aku ini manusia seperti kamu ambil soik macam itu maka orang nabi sama macam kita tak ada apa-apa kelebihan dia saja dia pakai wahyu saja tapi tak ada ayat itu kena dilengkapkan yuha ilai qul innama anabasharum mislukum yuha ilai yuha ilai ni ialah perbezaan nabi dengan manusia yang lain kenapa walaupun nabi menyukur surah quran Allah fa'ala hikayatkan kul katakan yang Muhammad katakan Muhammad aku adalah manusia seperti kamu anabasharum mislukum tetapi yuha ilai dalam keadaan aku diwahyukan oleh Allah s.w.t itu bezo nabi dapat wahyu kita dapat wahyu kita dapat wahyu bezo dapat wahyu nabi sahaja dan sudah tentulah wahyu kepada nabi kita wahyu yang paling terbaik sebab dia adalah wahyu wahyu yang paling last kali wahyu yang paling sempurna diberikan Al-Quran surah dan tulah nabi ini bukan seperti manusia biasa nabi kita s.a.w.t Allah Allah s.w.t menyayangi kita Allah s.w.t memulihkan kita dalam Al-Quran Allah s.w.t mengatakan Allah Allah berfirmat kamu itu sebaik baik umat kita sebaik baik umat dalam hadis nabi menceritakan walaupun kita kata kita ni duit tak ada tak apa mana kesihatan pun tak adalah mengizinkan mana pun kita kata jadi kita rasa kita ni lama Al-Quran mengatakan kita sebaik baik umat dan hadis juga menyatakan kita sebaik baik umat dan kisah nabi Musa alaihissalam diceritakan dia bercita-cita nak jadi umat nabi Muhammad s.a.w.t itu ada kisah bagaimana nabi Musa alaihissalam ada perasaan cemburu yang disebut riptah riptah ni cemburu yang tidak tidak mazmumah riptah ni cemburu yang yang tidak tercelor cemburu sahaja jadi nabi Musa alaihissalam dia cemburu dengan kita ni kenapa sebab terlampau banyak kelebihan yang Allah telah berikan kepada kita itu dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa mohon ya Allah jadikanlah aku sembahkan umat akhir zaman tak jadi nabi kepada-badi israel pun tak apa kata Nabi Musa alaihissalam maka tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita sebagai umat yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka diantara kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita maka diuturkan seorang Nabi sebaik baik Nabi sebaik baik Rasul tak boleh kita faham isyarat daripada Allah subhanahu wa ta'ala ini seperti kita faham seperti anak yang mana amat ayah dia sayang daripada dia macam-macam lah tapi dia tak mungkin dia tak sabut secara secara apa tapi cara dia buat itu dia tahu amat ayah dia sayang daripada dia jadi isyarat macam itu penting kita tahu supaya kita tahu kedudukan kita macam mana jadi kita ini adalah maklumat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dalam keluarga itu kita tahu kita ini anak yang macam mana kalau anak itu dia faham dia tahu dia adalah anak yang paling disayang oleh keluarga dia begitu juga kita kita kena faham bahawa kita adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa hujah yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita ini sebab Allah jadikan kita manusia dan manusia inilah sebaiknya kejadian yang pertama kemuliaan manusia kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai kiamat adakah kita isi borang aduh resul tidak ada kita mengigau tak ada kita isi borang nak lahir pada tahun 2000 tahun 9 boleh 50 tahun 9 boleh 5 tak ada tak ada pilihan siapa yang memilih kita kita tak pilih pun siapa yang memilih kita yang memilih kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala apakah tanpa sabab Allah taklah pilih kita apakah Allah taklah yang ambil rencam macam itu kita lahir pada akhir zaman pilihan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala bermaksud Allah subhanahu wa ta'ala ingin memulihkan kita dengan apa dengan menjadikan kita ini umat yang paling baik khairul ummah umat yang paling baik Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan pelbagai kemudahan untuk mendapat kemuliaan untuk mendapat kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tanah kemuliaan Allah kepada kita maka diutuskan kepada kita Nabi yang paling hebat Nabi yang paling terbaik maka beruntungnya kita di akhirat nanti sebab kita akan berada di belakang Nabi masing-masing umat Nabi Musa duduk belakang Nabi Musa umat Nabi Ibrahim duduk belakang Nabi Ibrahim kita duduk belakang sahabat kita duduk belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maka Nabi kita Nabi yang terbaik maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi kita dan kita membaca sirah kita baca sejarah maka Al-Qa'ala dah tetapkan Nabi kita lahir dah bila lima tujuh satu masihi kemudian lahir di mana hari apa pukul berapa kemudian Nabi umur berapa tahun Allah subhanahu wa ta'ala maka umur Nabi kita 63 tahun Nabi kita dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun itu semua ketetapannya dah tetap oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka meninggalnya umur 63 tahun dilantik jadi Rasul umur 40 tahun maka bermaksud Risalah Islam ini disebarkan oleh Nabi dalam tempoh 23 tahun itu yang yang telah di apa telah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam apatah lagi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam dalam Al-Quran betapa segala tindak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mendapat panduan taufik dan hidayat daripada Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang yang salih pun kita kata mereka itu mendapat taufik dan hidayat daripada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang suka datang masjid orang yang suka belajar ilmu orang yang suka maji Quran orang yang suka bersedakah apakah dia semata-mata mungkin orang itu dapat taufik dan hidayat daripada Allah subhanahu wa ta'ala cuma kita yang tak sodak cuma kita yang tak sodak mungkin perasaan kita kurang kurang apa disebut kurang pandangan mata basirah dia maka sentiasalah kita melihat kita yang melakukan kebaikan tersebut adakan para awliya para salihid mereka itu melihat taufik Allah subhanahu wa ta'ala mendahuli perbuatan mereka para awliya mereka itu melihat taufik Allah mendahuli perbuatan mereka bermaksud ketika mana mereka datang ke masjid mereka melihat taufik Allah terlebih dahulu daripada perbuatan mereka maka mereka berkata mashaAllah terima kasih ya Allah kau lah yang gerakkan aku ke masjid bermaksud sentiasa mereka melihat kebaikan itu taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi sebagian orang yang lalai hatinya maka dia perasan anda lah anda lah dengan rajin ke masjid anda lah dengan banyak sedakah anda lah dengan banyak jadi lama dia rasa diuk ini satu sifat mazumumah yang yang terceroh juga jadi para awliya salihid sentiasa mereka melihat taufik Allah subhanahu kepada diri dia mashaAllah dia suka baik-baik dia suka ke masjid dia suka baca Quran maka dia melihat taufik Allah subhanahu wa ta'ala pada diri dia kalau kita pun mendapat taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala apatah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam diberikan akhlak yang sempurna sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi kata wa innaka la'ala kulukin azim sesungguhnya engkau yang Muhammad memiliki akhlak yang agung wa innaka Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi kita sebab Nabi kita berakhlak dengan akhlak yang agung Nabi kita berakhlak dengan akhlak yang agung bermaksud Nabi sentiasa berakhlak Nabi sentiasa berakhlak dengan sesiapa sahaja Nabi berakhlak dengan orang yang lebih dewasa daripada Nabi berakhlak dengan orang yang lebih muda daripada Nabi berakhlak dengan binatang Nabi berakhlak dengan seluruh makhluk maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam akhlak dia maka Nabi mencegah tentang akhlak dia Nabi mengatakan adabani rabbi fa ahsana takdibi Nabi mengatakan adabani rabbi telah mengajar adab kepada aku Tuhanku jadi Nabi ini dipenuhi dengan adab-adab berakhlak ini adab lah maka adab yang dimiliki Nabi sallam Nabi mengatakan adabani rabbi Allah telah mengajar aku adab fa ahsana takdibi maka sebaik-baik mengajar adab adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka sentiasalah Nabi ini diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Quran apa Allah sebutkan Quran dalam surah Najmi Allah mengatakan Allah mengatakan Nabi itu tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya ini bukan sekadar wahyu Al-Quran ini seluruh perkataan Nabi sallallahu wa ta'ala kalau Quran itu wahyulah ini Nabi bercakap Nabi bercakap Nabi marah dan sebagainya maka seluruh itu merupakan ilham Allah ta'ala gunakan istilah wahyu ilham-ilham daripada Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiquu anil hawa Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsunya illa wahyu yuha kecuali semua dia wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keseluruh kehidupannya itu merupakan kebaikan yang ingin ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sehingga ulamak yang yang meruwayatkan kecantikan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sebutlah apa saja akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ulamak mengatakan kecantikan akhlak Nabi itu adalah majla sifatun majla sifatun kamaliya Allah saya ingin disebut bahawa Nabi itu adalah majla majla ni lambang zahir cerminan Nabi itu cerminan akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala majla sifat kamaliya Rasulullah itu adalah merupakan cerminan daripada kesempurnaan akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu ada hadis Nabi menyebut tahallaku biakhla quillah berakhlak ala kamu dengan akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala akhlak-akhlak yang baik pemaaf rahmat pengasih pengasih ini pemaaf sifat mulih Allah karimun Allah ta'ala mulih karim Allah ta'ala itu sifat dia mulih Allah ta'ala sifat dia pemaaf Allah ta'ala sifat dia penyayang maka Nabi menunjukkan sifat-sifat kamal Allah subhanahu wa ta'ala maka semuanya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak Rasulullah dilahirkan sampai kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka semua itu menjadi panduan kepada kita tetapi bukan sekadar panduan tetapi akhirnya kita akan dihimpunkan dengan makhluk yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sebut kepada kita di antara ne'mat yang agung di akhirat itu adalah kita dapat berhimpun dengan terkasihnya Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kita tak faham makna itu mungkin kita tak faham sebab kita ini mencintai dunia mencintai hartu dan sebagainya sehingga kita tak faham makna mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang diberikan kepahaman makna cinta kepada Nabi Assalam makna di antara ne'mat ne'mat cinta di antara ne'mat cinta adalah liqa ne'mat cinta dia pun liqa kalau anak kalau amat rindu ke anak makna tak ada ne'mat kecuali anak yang balik yang penting anak balik sebab cinta ini ubat dia liqa cinta ini ubat dia pertemuan pertemuan jadi kalau orang diberikan rasa cinta kepada seseorang tidak ada balasannya tidak ada ubat dia jadi dipertemukan orang cintai itu ubat dia jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita faham makna cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mukaddimah jadi kita dah sebut tadi bahawa keseluruhan hidup Nabi itu merupakan panduan yang sangat sempurna kepada kepada kita maka ulamak tidak akan habis menceritakan apa sahaja yang berlaku terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah ini adalah kisah yang sangat besar hijrah ini yang kita dah sebut tadi bahawa segala yang berlaku itu merupakan garisan yang terlaku ditetapkan oleh Allah SWT dan betapa eh daripada sudut yang lain betapa cuadiknya Nabi SAW untuk berangkat hijrah ini sangat cantik tersusun yang hijrah kita tahulah bahawa hijrahnya Nabi itu menghasilkan kekuatan kepada umat Islam kita tahu bahawa hasil perhijrahnya Nabi maka terbedanya negara Islam di di Madinah hasil perhijrah itu menghasilkan kekuatan umat Islam pada semua sudut pada sudut kekuatan ketenteraan eh umat Islam menang dalam peperangan bandar umat Islam juga menang dalam peperangan Uhud walaupun hampir tewas dan akhirnya umat Islam menang dalam peperangan khaybar itu peperangan yang paling bosah dalam Islam dan peperangan yang paling paling beratangan kejayaan yaitu peperangan khaybar peperangan khaybar umat Islam telah menguasai Madinah sepenuhnya maka yang hurdi dia usir daripada Madinah jadikanlah jadi maksud hijrahnya Nabi ke Madinah adalah kekuatan kemuncak kekuatan umat Islam pada semua sudut sama sudut kekuatan ketenteraan dia dan juga kekuatan pada sudut makna wiyah kenapa kita kata sudut makna wiyah kerana hijrahnya Nabi ini sangat hebat sangat indah sebab hijrahnya Nabi ini adalah di atas dasar penyatuan umat Islam dengan penyatuan yang sangat luar biasa jadi kalau kita dengar kisah kita tercengang saja mendengarnya kagum saja kenapa sebab Nabi berjaya menyatukan di antara Aus dan Khadraj Ansar dan Muhajiri itu satu kejayaan yang sangat hebat itu bukan satu kekuatan yang paling hebat dalam sejarah agama kita iaitu menyatukan umat Islam dengan kesatuan yang hebat jadi kita berada pada zaman kita yang kita tahulah zaman kita ni zamannya macam mana macam mana kekuatan umat Islam pada zaman kita bagaimana umat Islam yang begitu ramai ini tapi tak boleh nampak apa-apa pun dengan saudara kita yang ada di Gaza insyaAllah kita datang mana kita kehilang kekuatan maka dengan hadisnya Nabi SAW Nabi menceritakan bahawa agama Islam ini akan kembali kekuatannya sebelum berlaku kiamat maka akan kembali kekuatan maka kekuatan itu akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang hebat itu disebut dalam hadis Nabi dan hadis itu tahap dia mutawatir ma'nawi hadis yang sahih bukan sekadar sahih lagi mutawatir mutawatir ni ramai yang meraihkan mutawatir maknawi tentang apa tentang agama Islam ini akan kembali kuat dengan mengatakan bahawa dunia ini akan dikuasa umat Islam semula jadi kalau kita tengok kekuatan umat Islam pada zaman Nabi SAW hasil hijrah Nabi ke Madinah dan begitu juga dalam hadis Nabi yang menceritakan kepimpinan akhir zaman nanti yang dipimpin Imam Al-Mahdi disebut dalam hadis dan Nabi disebut nama dia sama dengan nama aku ayah dia sama dengan nama ayah aku bermaksud nama itu Muhammad bin Abdullah disebut dalam hadis Nabi SAW tapi kita nak maklumkan di sini kenapa berlaku kekuatan itu maka berlaku kekuatan itu adalah disebabkan dia mampu untuk menyatukan umat Islam di atas dasar mahabbah di atas dasar kecintaan kita kerana Allah SWT ini yang dah hilang ini yang dah hilang pada umat Islam sebagaimana Nabi mengumpulkan kekuatan itu ketika hijrah apa yang ada pada hijrah apa kekuatan yang ada pada hijrah kekuatan yang ada pada hijrah adalah penyatuan Nabi SAW membuktikan hasil kejayaan dia maka ketika baca sirah sebelum Nabi berhijrah Nabi dah berda'wah terlebih dahulu kepada gulungan Aus dan Khazraj ketika malam mereka buat haji sehingga dalam sirah menyebut ketika mana Nabi SAW dipulaukan pada tahun berapa tu Nabi ini dipulaukan oleh orang Quraish salah satu cara taktik orang Quraish untuk melemahkan umat Islam ketika itu kita pulaukan mereka kita tak berjual beli jangan berkahwin dan sebagainya maka Nabi dipulaukan dan pemulauan itu disebut di di apa dilonggarkan pemulauan itu dilonggarkan ketika mana musim haji jadi sebelum Islam musim haji dah ada orang maka ketika musim haji pemulauan itu ditangguh sebentar setiap kali musim haji maka Nabi membuat peluang itu ketika mana ditangguhkan pemulauan itu Nabi membuat peluang untuk berda'wah berda'wah Nabi kepada orang yang datang berhaji da'wah 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 Nabi tak kio Allah taklah perintahkan berda'wah berda'wah selepas saja tuan ayat Al-Quran selepas tiga tahun Nabi berda'wah secara sir akhirnya tuan ayat sebarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Muhammad maka Nabi dengan begitu yakin menyebarkan da'wah sehingga Nabi mengambil peluang untuk berda'wah kepada orang yang datang mengajakan haji maka Nabi pergi ke kemah-kemah di Minah ha maka tak ada orang yang menerima dakwah Nabi Assalam akhirnya pada tahun buah hijrah pada tahun 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 ke-10 tahun ke-10 sepuluh sepuluh tahun ke-11 tahun ke-11 ke-1 tahun ke-11 ke-1 sebab Nabi berada di Makkah 13 tahun jadi tahun tahun ke-1 tahun 2 tahun 3 boleh Nabi berada di di Makkah jadi seti kali misalnya Nabi berda'wah maka berjaya Nabi berda'wah pada tahun ke-11 hijrah Nabi berda'wah pada gulungan Khazraj yang datang maka beberapa orang beriman kepada negeri sebuah kenapa kemudian Aus juga menerima dakwahnya Nabi Salam maka bila datang tahun kehadapannya tahun 12 tahun ke-12 selepas korasulan Nabi maka lebih ramai lagi orang Aus dan Khazraj beriman dengan Nabi serta berbay'ah berbay'ah dia lebih kuat azab dia lebih kuat berbay'ah sebab itu kena berjah ada bay'ah akabah 3 kali bay'ah Nabi berbay'ah kepada gulungan Aus dan Khazraj ini kejayaan yang hebat yang dilakukan oleh Nabi SAW jadi kalau kita nak asirah kenapa Aus Khazraj begitu kuat memberikan sokongan dan begitu gembira menyokong Nabi dan mereka rasa beruntung kerana menyokong Nabi SAW dalam sirah mengatakan sebab ketika mana Aus dan Khazraj dia sentiasa berkelahi dengan Yahudi di Madinah bertahun-tahun puluhan tahun orang Yahudi menguasai ekonomi di di Madinah dia orang Aus Khazraj ini terpaksa tunduk terhadap orang Yahudi dan orang Yahudi ini cara dia nak lemahkan orang dia pocahkan dia pocahkan maka dia dia diajah maka cara orang Yahudi nak lemahkan orang Arab di Madinah dia pocahkan Aus dan Khazraj jadi rupa-rupanya Aus Khazraj ini berkelahi belakang orang Yahudi yang menyucu maka berkelailah Aus dan Khazraj ini berkurun-kurun dengan apa saja alasan tanah ke keluarga tapi makruf diketahui Aus Khazraj ini tak pernah berbaik maka Nabi yang mempersedarakan Aus dan Khazraj ini jadi kenapa Aus dan Khazraj ini menyokong Nabi yang dalam sirah menyebut setiap kali Aus dan Khazraj ini berkelahi dengan orang Yahudi dia kelahir juga kadang-kadang bergamur juga kadang-kadang handak juga Aus Khazraj ini berlawan dengan Yahudi maka kalimah yang selalu didengar oleh Aus dan Khazraj orang Yahudi mengancam dia tunggu kamu kata orang Yahudi kepada tunggu kamu nanti akan zahir Nabi akhir zaman dan Nabi itu akan berada perihak kami siap kamu kata orang Yahudi nanti akan zahir Nabi akhir zaman dia ketua ketua kami masa itu kamu siap hancur jadi kata-kata orang Yahudi tentang Nabi akhir zaman jadi rupu-rupu Aus dan Khazraj ini telah mendengar bahawa akan zahir Nabi akhir zaman akan zahir jadi Aus Khazraj mana ada peradaban ilmu semua tak ada dia bukan orang agama nasrani yang ada maklumat tak ada maklumat dia orang Arab tak ada tak ada jadi kisah-kisah Nabi tak ada yang ada kisah-kisah Nabi orang Yahudi jadi bila berlaku perkelahian di antara acaman Yahudi siap kamu nanti bila zahir Nabi akhir zaman Nabi itu akan berada pada kami dan kami akan memerai kamu tiba-tiba cerita Nabi akhir zaman itu didapati oleh Aus bila berda'wah terpada mereka dimina di Mecca Nabi mengatakan aku ni Rasul akhir zaman dia diutuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kata Khazraj inilah yang disebut orang Yahudi yang mereka kata Nabi itu akan menyokong mereka tapi sekarang ini Nabi yang disebut itu menawarkan kita untuk menyokong dia jadi tampu berlanggan khazraj menyokong Nabi jadi jadi maksud bukan kepada orang Yahudi sebaik mereka yang dapat Nabi akhir zaman maka orang Aw dan Khazraj menyokong Nabi dengan sepenuh hati sebab itu dalam bay'ah itu diantara diantara ikhrar dia iaitu mereka akan mempertahankan Nabi SAW dengan nyawa mereka itu bay'ah Aw dan Khazraj mereka berba'ah dan mereka menjamin bahawa mereka akan pertahankan nyawa Nabi SAW maka Nabi berjaya menyatukan Aw dan Khazraj sehingga sampailah kita kemana Nabi nak berhijrah ke kota Madinah merupakan perintah daripada Allah SWT dan juga salah satu strategi kekuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW maka hijrah ini adalah salah satu taktik Nabi SAW untuk mengumpul kekuatan maka Nabi berhijrah ke Madinah yang terlebih dahulu dilakukan oleh para sahabat sahabat hijrah seorang 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 hijrah ke Madinah dan hijrah mereka semua waktu malam orang musyikin tahu orang islam berhijrah kalau dapat dia tahan dia tahan kalau dapat dia tangkap dia tangkap tapi taklah baik begitu kuat menghalap sebab dia dia tengok umat islam dia hijrah tak bawa harta itu dia takut nak put sangat dia tengok umat islam hijrah waktu dia bawa tak waktu dia tinggalkan waktu dia tinggal hijrah hijrah pula nyurut-nyurut takut-takut takut dia tak ada semua yang hijrah semua waktu malam dan tanpa harta sore sepinggang pergi ke Madinah itu menyebabkan orang musyikin tak berapa nak halang apa-apa yang penting tinggal sini kerjuali yang hijrah pada waktu siap sebab semua orang kenal orang musyikin pun kenal bagaimana kerasnya bagaimana berani yang seseorang amat ketika seseorang amat nak berhijrah seseorang amat pergi ke ka'bah selepas melakukan pawaf waktu dia buat ucapan dekat dekat haram dia buat ucapan ke penuh musyikin apa kata seseorang amat seseorang amat kata ini amat ingin berhijrah siap cerita lagi barang siapa nakkan isteri dia jadi jadi balu suami mati dia jadi jandor siapa nak rumah jadi jandor siapa nak anak dari yatim dia tu siapa nak kehilangan saudara tunggu dia depan sebab siapa berani nak halang dia siapa berani nak mati duduk depan semua sayang tak berani jalan tak ada siapa pun yang berani halang tu sanah amat hijrah amat sampai akhirnya tinggal siapa tinggal beberapa orang sahabat nabi saya termasuk sanah amat sanah amat tak sabar-sabar nak hijrah tapi sanah bakar tak sabar-sabar nak hijrah tapi sanah bakar ni dia orang yang sangat beradab dengan nabi sallam maka selagi nabi tak beri isyarat apa-apa maka sanah amat tak buat keputusan sendiri sanah bakar tidak buat keputusan sendiri sanah bakar sentiasa melenguk isyarat daripada nabi sahab dan dia pun tak tahu maksud kalau nabi perintahkan dia hijrah dia hijrah sekiranya nabi perintahkan wahai bakar pergi hijrah dulu maka dia hijrah cuma nabi tak beritahu apa semua hijrah tidak tetapi dalam hati sanah bakar dia menunggu agar dia dapat berhijrah dengan nabi sallam tapi dia tak minta dia minta pun tidak bertanya pun tidak begitu adabnya para sahabat dengan nabi sallallahu alaihi sallam para sahabat kalau bertanya dengan nabi ketika-ketika yang tertentu ketika-ketika tertentu sahaja dia akan bercakap bahkan para sahabat ini kebanyakan dia dia takkan bercakap mendahuri nabi sallam para sahabat dia tak akan berkata tidak akan mengeluarkan pendapat mendahuri pendapat nabi sallam beradabnya para sahabat sebab itu kalau kita baca hadis bila nabi tanya sahabat banyak jawapannya Allah wa rasul wa alam Allah dan rasul beritahu bermaksud dia pulangkan kembali kepada rasul rasul jadi di antara adabnya sallam bakar dia bertanya pun tidak minta pun tidak kok kita tak sabar bila orang nak bagi ni boleh bagi tak rasa nak pergi dulu lah boleh tak kita minta dan sebagainya sallam bakar tak dia tak bagi pendapat diam sahaja tapi dalam hati dia alangkah bagusnya kalau aku dapat berhijrah dengan nabi sallam itu harapan dia tetapi sallam bakar dia dapat agak dah semua sahabat dah berhijrah nabi tak suruhkan tak suruh hijrah dan tak suruh tinggal tetapi dalam hati sallam bakar dia dah rasa orang barangkali rasulullah ingin berhijrah sama dengan dia tapi dia tak tanya cuma sallam bakar dah siap dah ketika rasulullah mengisyaratkan hijrah kepada sallam bakar sallam bakar dah rasa orang apa dalil dia iaitu ketika mana nabi mengatakan sallam bakar wahai bakar telah sampai kita berhijrah maka sallam bakar berkata ya rasulullah aku dah siapkan dua ikan tu dalam sirah juga menyebut ketika mana nabi sallam ingin melakukan hijrah maka rasulullah sallam yang datang kepada rumah sallam bakar rasulullah yang datang ke rumah sallam bakar jadi rasulullah datang kepada rumah sallam bakar pada waktu tengah hari mungkin lepih zuhur lepih zuhur tengah hari jadi adab ataupun adat ataupun adab berziarah ke rumah orang orang tak payah waktu tengah hari orang tak payah tak berziarah lepih zuhur sebab lepih zuhur orang nak rehat orang nak lolak sebab itu sallam bakar dia mengatakan rasulullah kalau datang rumah dia sebab dia pagi waktu duha sampai pukul 10 tengah hari dia datang jadi bila Nabi Nabi datang pada waktu potang lepih asal itu cara kita menghormati tuan rumah waktu lepih zuhur itu jangan kita pilih kita wajah sama orang itu waktu dia rehat nampaknya pagi ataupun potang itu dah rehat-rehat pukul 2 pukul 3 orang tengah mengantuk jadi sallam bakar mengatakan kita kau berlakunya hijrah rasulullah datang ke rumah aku pada waktu yang tak sepatutnya rasulullah datang kata sallam bakar rasulullah datang pada waktu yang tak pernah datang maka kata sallam bakar maka aku tahulah ini mesti ada satu bunda yang bosah sebab kalau bunda dia tak bosah Nabi takkan datang pada waktu yang macam ni jadi sallam bakar dah agak dan ketika Rasulullah sallam mengajak sallam bakar Nabi tak perintah Nabi tak perintah Nabi memberi pilihan kepada sallam bakar wa yaubakar Allah subhanahu dah perintahkan untuk hijrah perintahkan kita berhijrah ke Madinah apa pilihanmu wa yaubakar nak ikut kau atau tak nak ikut maka Nabi tak apa seorang pilih kau nak ikut aku berhijrah sama atau nak hijrah kemudian kemudian diriwaikan oleh Seri Tana Aisyah mengatakan bahawa aku tak pernah tengok orang gembira sehingga menitiskan air mata kecuali ketika mana Nabi mengajak ayah anda aku berhijrah maka Nabi tanya kepada Seri Tana Bakar apa pendapat wa yaubakar maka Seri Tana Bakar mengatakan Asuhbah Ya Rasulullah Asuhbah 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 bermaksud aku akan mengiringimu Ya Rasulullah aku mengiringimu Nabi tanya Seri Tana Bakar macam mana pendapat kau nak hijrah sama atau tidak maka Seri Tana Bakar Asuhbah Ya Rasulullah Asuhbah Asuhbah aku mengiringmu dalam keadaan saya akan menyalirkan air mata bukan air mata sedih tapi air mata yang terlampau gembira maka saya Aisyah mengatakan aku tak pernah tengok orang mengatakan air tergembira jadi ketika ayah aku diajak Rasulullah berhijrah maka mengatakan air mata gembira yang sangat gembira, sangat ni'mat sehingga saya nak umat menceritakan betapa mulia, betapa mulia Rasulullah ketika mana dapat berhijrah dengan Nabi SAW sehingga dia ceritakan ketika dalam khilafah ketika dalam pertakbiran Rasulullah SAW jadi selepas zaman sahabat di sebagian umat Islam dia cuba membeza-bezakan kemuliaan antara Rasulullah SAW, Rasulullah SAW Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu memang ijtihad di kalangan orang-orang ulama' beri ijtihad ada sebagian ulama' beri ijtihad yang awal oleh SAW dan sebagainya begitulah ketika itu umat Islam cuba berbicara tentang kemuliaan Sana'ama, 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 Sana'ama maknanya lebih mulia jadi kata-kata itu didengari oleh Sana'ama maka kata Sana'ama ketahuilah satu malam Sana'ama bakar berada dengan Rasulullah di Guathur itu lebih besar kemuliaan keseluruhan hidup aku satu malam Sana'ama bakar berada dengan Rasulullah di Guathur kemuliaannya melebih seluruh hidup aku jadi betapa mulia Sana'ama bakar betapa tingginya darajatnya kerana Sana'ama bakar dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersubah mengiringi Nabi yang mana kalau kita tengok sirah perjalanan mereka itu tak pasti mungkin ditangkap mungkin dibunuh dan sebagainya sehingga kita tahu kisah bagaimana ketika mana Rasulullah bersembunyi di Guathur sehingga orang musyrikin dah berjaya dah sampai ke pintu gua dan ketika yang rasa takut yang amat sangat adalah Sana'ama bakar maksud masih lagi rekanan bimbang berjaya atau tidak Sana'ama bakar pun tak tahu sebelah mana nak pergi ke Madinah semua dah dikopong maka ketika berada dua gua sur dia tahu orang yang sangat bimbang dan takut Sana'ama bakar sehingga Sana'ama bakar melihat tapak kaki musyrikin di pintu gua maka Sana'ama bakar berbisik kepada Rasul Ya Rasulullah kata Sana'ama bakar jadi orang musyrikin dia berdiri dia tak jongok dia tak tunduk dia berdiri sedangkan pintu gua itu kalau kita tengok lebih kurang payah lutut ataupun payah pahor saya pernah naik sekali waktu masuk lutut kuwait lagi lah sekarang ni rasa tak ok wala naik sekali jadi pintu pintu gua itu berkurang payah lutut payah lutut jadi kalau kita berdiri tak nampak dalam tu jadi kenapa musyrikin tak tunduk itu yang kita kata berlagunya mujizat hijrah iaitu Allah SWT hantarkan dua tentera dia jadi tentera yang pun buah-buah murpati dan juga labah-labah labah-labah buik sarang murpati pun buik sarang tiba-tiba ada sarang murpati jadi orang musyrikin nak ninjau pun tak rindu tengok lah tengok tu sarang labah-labah kalau ada orang masuk dah hilang lah sarang labah-labah ada pula murpati sekot tak mungkin orang masuk maka sendera bakar ya Rasulullah kalau mereka tunduk maka mereka akan dapat itu itu yang tuan ayat Al-Quran ma ghanuka bisnain Allah ustaz linda humah jadi tuan ayat Al-Quran maka lebih bacakan kepada sendera bakar ma ghanuka bisnain apa yang kau sangkau apakah kau sangkau kita berdua sedangkan yang yang tiga ni adalah Allah subhanahu wa ta'ala ma zun bakar bisnain apakah kau sangkau kita dua orang Allah kita bertiga yang ketiga adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka ayat Al-Quran kata la tahzan la tahzan kata-kata tu kata-kata Nabi kepada Sinawabakar tapi Allah taklah hikayatkan Al-Quran maka Nabi kata kepada Sinawabakar la tahzan dengan sedih inna allaha ma'ana Al-Quran bersama dengan dengan kita wakuk kemuliaan yang didapat oleh Sinawabakar kerana mengiringi Nabi Sallam sehinggalah Sinawabakar mengiringi Nabi Sallam dalam perjalanan sehinggalah ke Madinah kisah terpanjang dan di antara dia tahu yang berlaku dalam perjalanan Rasulullah Sinawabakar iaitu mereka seringkali berganti-ganti sekejap Rasulullah naik untuk Sinawabakar jalan ganti sampai setempat Sinawabakar pula duduk Rasulullah berjalan bertukar-tukar itu yang ketika mana Rasulullah sampai di Madinah ketika geleran Sinawabakar ini untuk Nabi yang orang tersilap dan satu ketika ketika mana Nabi berada di tahun itu apa yang dilakukan Sinawabakar selepas berlaku musuh datang untuk melangkap dan akhirnya musuh tadi balik ke Madinah sebab dia kena toland kena toland ke tanah tak panah minta tolong dia tak akan ganggu Maka Nabi berdoa musuh tersebut Maka selapai itu Rasulullah sentiasa dikawal oleh Sinawabakar Maka dikatakan sekejap Sinawabakar berada di hadapan untuk sekejap Sinawabakar berada di belakang sekejap berada sebelah kanan sekejap berada belahi semata-mata menjaga keselamatan Nabi Maka Nabi berdoa Wahi apa yang kelakukan Pajak ke depan Pajak belakang Maka kata Sinawabakar Ya Rasulullah Aku sangat-sangat bimbang tentang keselamatanmu Ya Rasulullah Apa kata Sinawabakar Ya Rasulullah kata Sinawabakar Sekiranya aku dibunuh Sekiranya aku mati Maka matilah seorang seorang manusia tapi Sekiranya kau mati dia kata Maka bagaimana umat akhir zaman nanti untuk lagi merisalah agama ini Oh Maka Sinawabakar sangat memahai bahawa pentingnya syaksiahnya Nabi SAW Maka Sinawabakar sangat menjaga keselamatan Rasulullah SAW sehingga sampailah mereka ke Medinah dengan perjalanan yang sangat mencabar rasa-rasanya tak ada orang orang lakar perjalanan Nabi ni kalau kita tengok dia punya lakaran apa dia punya trek perjalanan tu dia polik sebab daripada daripada Mekah tu dia punya apa ni dia punya trek perjalanan tu dia bukan taurih ke Medinah tak dia pergi ke belakang dulu jadi Rasulullah daripada Gua Sur dia pergi ke belakang macam macam orang nak pisau hambat pergi gomeh tu kan polik polis dah tahan roblox dia dah pergi suamban ikut jalan gomeh jadi macam tu dia pergi Medinah tapi ke belakang tapi ke belakang lepas tu dia pergi menyiasa ke jalan pantai jalan ke laut merah dan jalan yang tak panah awal lalu jalan berbatu-batu kan belum ada lagi orang 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 tunjukkan jalan Nabi dah sebab jalan tu jalan yang sangat sangat tak sesuai ke jalan lah jadi maksud kata macam tu lah pengorbanan Nabi dengan dengan hijrah ini maka benda yang paling berjaya Nabi lakukan ketika di Medinah selepas Nabi mempersenaruhkan di antara Aw dan Khadraj Nabi berjaya mempersenaruhkan di antara Ansar dan Muhajirin Nabi berjaya mempersenaruhkan Ansar dan Muhajirin 29 lagi 2 minit Nabi berjaya mempersenaruhkan Ansar dan Muhajirin sehingga kalau kita tengok tidak pernah berlaku dalam sejarah sebelum dan selepas tidak pernah berlaku dalam sejarah sebelum dan selepas bagaimana rasa cinta dan kasihnya sesama Islam sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Asar dan Muhajirin sehingga turun ayat Allah subhanahu wa'ala menceritakan betapa kasihnya para sahabat ketika itu sesama mereka sehingga mereka lebih menyayangi sahabat mereka melebih diri mereka oh Masya Allah mana kita tetap di atas nama iman di atas di atas nama iman kita rasa cinta kepada saudara kita melebih diri kita oh kita kata nak cek ke mana paling ada pun kita sayang kepada saudara kita sebagaimana kita sayang kepada diri kita itu pun tak tugas begitu jadi agama menuntut kita itu tujutan yang belum kita boleh buat lagi apa dia iaitu kita kasih saudara kita sebagaimana kita kasih diri kita kita tak ada amal sedangkan Nabi menyebut Nabi menyebutkan macam itu sehingga dia mengasih saudara dia sebagaimana dia mengasih dirinya sendiri oh Masya Allah ada tak kita sebab itu dalam kitab dalam kitab dalam kitab-kitab akhlak dalam kitab-kitab tasawuf disebut tentang derajat-derajat itu dan para ulama' sangat memahami tahap kebolehan kita maka Imam Al-Ghazali meletakkan bagaimanakah kita perlu menyayangi saudara kita maka Imam Al-Ghazali letakkan tahap diberi tahap tahap yang pertama itu tak berlaku hanya berlaku pada zaman Rasulullah sahaja iaitu menyayangi saudara kita lebih pada diri kita sendiri itu cerita zaman sahabat sahaja yang ada jadi sahabat bila diberikan makanan mereka hulu ke sebelah 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 akhirnya datang ke rumah yang pertama di atas dasar mereka merasakan jiran mereka lebih berhak menempat makanan ini jiran sebelah mengatakan yang sebelah lagi memerlukan bagilah dia makan saya boleh tahan lagi yang sebelah kata bagi sebelah saya boleh makan lagi saya engkau berada makanan kepada rumah yang pertama dia bermaksud ketika itu para sahabat mencintai saudara dia lebih daripada di sini maka tuan ayat Al-Quran memuji sifat mereka ini maka Allah mengatakan Al-Quran Allah mengatakan bermaksud mereka terkesan penderitaan orang melebihi diri mereka sendiri mending kita sama kita lapar di penapar macam omak dengan anak omak lapar anak lapar omak siapa makan kalau omak makan dulu itu tak 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 betul omak bukan ekor lah selalu dia kalau omak lapar anak lapar makan di sikit sahaja maka omak akan bagi anak dia makan bermaksud dia terkesan dengan perintah orang lain melebihi diri dia kenapa sebab cinta sebab amat cinta anak maka biar anak berkebira maka itu yang pertama kata Ibn Ghazali yang kedua kita mencintai seluruh kita macam mana kita cinta di kita sendiri susah kita ada duit 10 ringgit baru kita binggit saya sebaru kita ada seratus bagaimana 50 sama-sama lah terbuit tapi Imam Ghazali sebut yang ketiga kata Imam Ghazali kamu tolonglah sedaramu apabila keperluanmu dah selesai makan dah cukup setakat boleh dah cukup laut dah cukup lagi ada lagi lebih daging 10 kilo jangan disimpan untuk sampai tahun depan kata Imam Ghazali paling tidak bila keperluan dah cukup yang lebih terbagi saudara bagi lebih itu tahap yang ketiga kata Imam Al Ghazali kita tahap mana pun Allah tetapi kekuatan kita tidak akan dapat sebagaimana kekuatan yang dibina oleh Rasulullah sebab para sahabat itu mencintai saudaranya lebih berdiri mereka sendiri dan mereka saling cinta mencintai berkasih sayang maka mereka diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ni'mat ni'mat ukhuah itu hilang ni'mat ukhuah itu hilang daripada daripada diri kita sebab itu Nabi s.a.w. menyebut bahawa ubat Islam pada akhir zaman lemah apakah mereka sedikit ya Rasulullah tak mereka ramai Nabi kata tetapi mereka lemah sebab mereka terkena penyakit wahan Nabi sebut dalam hadisnya umat Islam pada akhir zaman nanti lemah Nabi kata maka akan dikalahkan oleh musuh kenapa ya Rasulullah mereka sedikit ke mereka ramai Nabi kata tapi mereka lemah macam buih di lautan kenapa ya Rasulullah mereka lemah kerana mereka ada penyakit wahan Nabi kata apa itu wahan tanya sahabat hubud dunia wa karahiyatul maut umat Islam kita cinta dunia cinta harta cinta kepentingan diri kita sendiri maka kita tidak cinta kepada saudara kita itu imbatkan lemah jadi penyesuaian hijrah yang boleh kita ambil sedikit iaitu kesatuan kecintaan mahabah hormat rahmah yang telah hilang kepada umat Islam itu yang perlu kita kita fikir mudah-mudahan kesatuan hijrah yang Nabi SAW ada lambang kesatuan umat Islam lambang rahmah lambang kasihan belas kepada umat Islam jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita tawfiq dan hidayat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh